Perempuan ini harus bergerak ya Tidak diam Kalau kemudian stigma mengatakan Dua perempuan itu di rumah saja Di rumah enggak ngapa-ngapain Yang ngurus-ngurus anak Yang ngurus hal-hal yang domestik Enggak apa-apa oke Tapi kita sebagai perempuan ini Juga harus mandiri Terutama dari sisi ekonomi Juga harus mandiri Udah kita ucapkan Tapi sangat sulit Di prakteknya Dalam kondisi apapun itu memang Kesabaran itu menjadi Sebuah kunci dari Rumah tangga Dan dipikir ketika Sayyidatina Khadija berjaman Rasulullah itu Tidak ada Rintangan-rintangan ya justru rintangannya Kan banyak bagaimana Rasulullah Menghadapi Apa ya kaum kafir Quresh ya kemudian Rasulullah Menerima Wahyu itu kan bukan Sebuah hal yang ringan ya Awal-awal menerima Wahyu itu kan Sebuah hal yang burat sekali Tapi Sayyidatina Khadija Mendampingi dengan penuh kesabaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nurika Anissa Di spesial podcast Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network Nah hadir bersama saya Ibu Nadifah Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu pada tema kali ini Kita akan membahas Tentang bagaimana Meneladani Sifat-sifat dari Sayyidat Khadija Untuk menjadi wanita yang dirindukan surga Ini kan Idaman Bagi semua wanita Nah seperti halnya Sayyidat Khadija Yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia Menjadikannya wanita yang dirindukan surga Bagaimana sih Ibu Sifat-sifat Sayyidat Khadija Dan bagaimana juga Kita harus meneladani Sifat-sifat beliau Terima kasih Mbak Ica Memang membincangkan Tentang perempuan itu Menarik Dan terus ada hal-hal Yang perlu kita ganti Secara mendalam Apalagi kalau yang dibincangkan itu Seorang tokoh Seorang figur Yang dalam sejarah Tidak ada tandingannya Seperti Sayyidat Tinnah Khadija Yang mendapat Sampai mendapat sebutan Umul Muminin Gitu ya Ibunya para Para ibu Ibunya para mu'min Gitu ya Umul Muminat Kalau Apa sih sebetulnya Yang kemudian menjadi Menarik dari Istri Rasulullah Sayyidat Tinnah Khadija Disamping istri-istri yang lain Yang pertama Memang jelas Beliau itu Istri pertama Dari Rasulullah Kemudian Rasulullah itu Tidak beristri Lagi Artinya tidak melakukan Poligami Selama Mempunyai istri Sayyidat Tinnah Khadija Makanya Sayyidat Tinnah Khadija itu Dirindukan oleh Surga Dirindukan oleh Rasulullah tentunya Sifat apa Yang melekat pada Beliau ini Yang jelas Beliau itu Sosok yang Bijaksana Terkenal dengan Saudagar perempuan Yang sukses Tentunya juga Sosok yang Cerdas Dan Sosok yang Sabar Bagaimana ketika Beliau itu Nikah Dengan Rasulullah Beliau kan sudah Berusia Usia 40 Sedangkan Rasulullah Usia 25 Beliau Sayyidat Tinnah Khadija Sudah merupakan Saudagar perempuan Yang sukses Yang sukses Kemudian Menikah dengan Rasulullah Perjalanan Rasulullah Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Itu kan ketika Ketika juga bersama Dengan Sayyidat Tinnah Khadija Kemudian Mendukung penuh Dari perjuangan Rasul Baik secara Secara Moril Secara Spiritual Lahir batin Itu mendukung Perjuangan Rasul Harta Bendanya juga Diperuntukkan Untuk Perjuangan Rasul Untuk Da'wah Islam Yang mana Kala itu kan Awal-awal Rasul Berda'wah Kan Banyak sekali Tantangannya Ketika di Mekah Banyak sekali Tantangannya 13 tahun Di Mekah 10 tahun Di Madinah Di Mekah Ancaman-ancaman Dan Apa ya Perang Perang Atau segala Sesuatunya Itu Itu Didampingi oleh Sayyidat Tinnah Khadija Bahkan Ketika menerima Wahyu yang pertama Itu kan Ada Perasaan yang Apa Dalam diri Rasul Perasaan yang Berat Itu yang Menguatkan Siapa Sayyidat Tinnah Khadija Sayyidat Tinnah Khadija Kemudian Mendapat Serangan Dari para musuh Itu siapa yang Kemudian Menguatkan Rasul Sayyidat Tinnah Khadija Dan dengan Sayyidat Tinnah Khadija Ini Rasul Memiliki Putra Putri Memiliki Putra Putri Dua Putra Empat Putri Yang Putra Wafat Wafat Semuanya Dari Ke Enam Putranya Ini Semuanya Akan Mendapat Asuhan Dari Sayyidat Tinnah Khadija Sekejuali Yang Siti Fatimah Yang Fatimah itu Beberapa Bulan Atau Yang pokoknya masih kecil Sudah ditinggal oleh Sayyidat Tinnah Khadija Seperti itu Tapi kalau untuk Istri-istri Masa kini Bu Misal nih Saya sebagai istri juga Dan Tribunus juga Yang mungkin Menjadi istri Ya benar sekali Nah Untuk yang masa kini Saat ini Bu Kira-kira Apa sih yang Hal-hal yang perlu Diperhatikan gitu Untuk Istri-istri masa kini Bisa meladani Beliau gitu Misalnya Beliau Sayyidat Khadija Saudagar Kaya Yang Kemudian Kita Sebagai istri ini Bagaimana caranya juga Membelanjakan Harta kita gitu Misalnya Bu Atau mungkin ada Teladan-teladan Untuk yang bisa ditarik Ke saat ini Salah satu Teladan Kalau menurut saya Saat ini Yang bisa Kita ambil Dari sosok Sayyidat Tinnah Khadija Itu Perempuan ini Harus Bergerak Tidak diam Kalau kemudian Stigma mengatakan Dua perempuan itu Di rumah saja Di rumah Enggak ngapa-ngapain Yang ngurus Anak Yang ngurus Hal-hal yang Domestik Enggak apa-apa Oke Tapi kita sebagai Perempuan ini Juga harus Mandiri Harus mandiri Terutama dari Sisi ekonomi Juga harus Mandiri Gimana Apakah itu Tidak menyalai Aturan agama Ya enggak Om Jeldas itu Contoh Sayyidat Tinnah Khadija Itu Saudagar yang Kaya Saudagar yang kaya Berarti beliau Kan berusaha Di samping Tidak melupakan Peran Peran domestik Perempuan Sebagai perempuan Ini juga Tidak dilupakan Jadi itu Bangunan-bangunan Apa ya Pemahaman Yang kemudian Menjadikan perempuan ini Sosok yang Pasif Itu sebetulnya Harus Harus Mengaca kembali Pada awal Sejarah Islam Ya Tokoh yang sudah Tidak diragukan lagi Mengacanya bukan Kelain-lain Ya Tapi kepada Kehidupan Rasulullah Dimana Siti Khadija Juga diberikan Apa ya Diberikan ruang Diberikan ruang Diberikan kesempatan Untuk Meneruskan Ya Meneruskan Apa yang menjadi Apa ya Aktifitas Dan apa yang menjadi Passionnya ya Kalau sekarang Jadi kalau sekarang itu Memang Perempuan itu Sudah Harus mengacah kembali Artinya Ya harus Berusaha untuk mandiri Meskipun mandiri dalam satu Satu orang dengan yang lainnya Itu tidak akan sama Ya Tidak akan sama Karakternya berbeda Karakter berbeda Kondisi keluarga juga berbeda Ya bagaimana cara Kita Apa ya Bisa Menyalurkan Atau Mengaplikasikan Keinginan kita Sebagai perempuan ini Akan Berbeda-beda Bisa kadang-kadang Dari rumah pun kan sekarang Bisa menghasilkan Ya Bisa jadi saudara Bisa Bisnis Bisnis Online Atau mungkin apa Punya tokoh yang Apa Tokoh Tokoh Bukan tokoh ya Punya tokoh yang besar Ya Tokoh yang besar Secara online itu Ternyata Tokohnya besar sekali Itu Bisa jalan dari rumah Karena dia memang punya Kemampuan disitu Ya Ada yang memang Tidak di rumah keluar Gitu ya Apa Aktifitas apa Selain mengajar Atau apa Ya Yang itu Positif Saya kira itu Yang Yang mungkin Satu garis Ya salah satu garis Yang bisa kita Ambil dari sosok Saida Dina Khadija Jadi meskipun Ada kesibukan lain Tapi tetap Memperhatikan Peran sebagai Ibu rumah tangga Sebagai istri Dan juga Untuk anak-anaknya Seperti itu Domestik Peran domestik Peran domestiknya Itu juga Harus Dipertanggungjawabkan Dan itu memang Tidak mudah Itu ada tanggungjawab Yang besar Iya Tanggungjawab yang besar Kadang ngomong Enak Tapi itu Sebuah tantangan Tapi yakin Perempuan itu Punya Punya kelebihan Dia bisa Multitas Bisa Berperan Yang Yang Macem-macem Artinya macem-macem Itu double Satu juga Beres rumahnya Itu saya kira Perempuan Punya kelebihan itu Satu beres Masalah domestiknya Kemudian ketika Dia beraktifitas Di luar juga Beres Itu bisa Terus Kemudian Selain soal Memelihara harta Atau mungkin Jadi saudagar Kecerdasan Kecerdasan Wanita Perempuan harus juga Cerdas Harus juga Cerdas Enggak Enggak mungkin Kalau kemudian Kita sukses Saida Dina Hodija Sukses Tidak mempunyai Kecerdasan Yang cukup Itu ya Saya kira Enggak Enggak mungkin Jadi kecerdasan Itu harus Dibangun Pengalaman Pengalaman itu Sebagai Modal untuk Menambah Wawasan Seorang perempuan Dan bagaimana Saida Hodija Melayani Rasulullah Dengan All out ya Bu ya Dengan Benuh Kemampuan Totalitas lah Setianya Kemudian Bagaimana Mendahulukan Rasulullah Seperti itu Dalam Misal Domestiknya Nah itu juga Berperan Buat Perempuan Kalau Ya memang Perempuan harus setia Kepada Suaminya Seperti itu Harus seperti itu Jadi Kalau di dalam Hadis Di dalam sejarah Itu kan Di dalam sejarah Juga Diceritakan Disitu Bahwa Siti Aisyah 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 Istri Rasul Itu Enggak pernah Merasa Cemburu Kepada Yang lainnya Oh iya Yang lainnya Kecuali Padahal Hodija Padahal Hodija Sudah wafat Sudah wafat Itu kalau Rasul Sering sekali Mengungkap Cerita-cerita Bersama Ketika bersama Dengan Sayyidatina Hodija Oh kalau Sayyidatina Hodija Seperti ini Seperti ini Itu Ada perasaan Jemburu Dari Siti Aisyah Dari Aisyah Terus Saking Terkenangnya Rasul Bersama Dengan Hodija Berarti kan Ketika mendampingi Rasul itu Betul-betul Total Kalau kita Teladani Kadang ketotalan Kita itu kan Bisa Dengan Macem-macem Bentuk Ada seorang Yang memang Pembawaannya Romantis Ada yang Biasa-biasa Tapi dia itu Total Artinya Model ketotalan Itu Akan berbeda-beda Satu dengan Yang lainnya Nggak mesti Kemudian Menyiapkan Tes Setiap Itu dianggap Total Nggak mesti Seperti itu Kan Suami-istri itu kan Hubungan relasi Relasi Suami-istri Nggak mesti Seperti itu Nggak mesti Juga ketotalan Itu Kalau kita Mengasihkan Harta kita Secara Keseluruhan Kan Juga Nggak mesti Kadang Kita Membatasi Membatasi Pengeluaran Membatasi Itu Itu sebetulnya Total Kasih sayang kita Kan berhati-hati Oh jangan Banyak-banyak Ini sekian Karena ke depan Nanti sekian Kadang perempuan Begitu ya Detailnya seperti itu Mikir nanti Mikir ke depan Kalau ini kita Belanjakan semua Kalau ini kita Habiskan Tabungan kita Kita habiskan Mikir nanti Itu Kemudian Jangan kemudian Diartikan oleh Para kaum laki-laki Bahwa Kasih sayang kita Itu Nggak Nggak setulusnya Nggak total Justru itu Total bagi Perempuan ya Karena mengatur Untuk Detailnya Benar sekali Memang Agak susah ya Bu ya Untuk menjadi Bukan susah Tapi penuh Itu tadi Tanggung jawab Dan penuh Banyak yang dipikirkan Sebenarnya Kalau untuk jadi Istri Atau Untuk mengatur Kayak Domestik Kemudian masa depan juga Seperti yang Jenangan dijelaskan Harus Ini yang dibagi Ini itu Dan dibagi Kira-kira Kalau pada saat Syahidah Apa lagi Kira-kira yang bisa Diterapkan Atau ditarik Ke Istri masa kini Mungkin ada Nasehat-nasehat Yang lain Ketika Saat ini kan Biasanya zaman Medsos Dan lain Pasti akan Ada beberapa hal Yang berubah Tapi mungkin Dari sifat-sifat beliau Itu yang masih Terus untuk Selain tadi ya Selain Terdas memang Terdas Cerdas Sepileh Tapi Kesabaran Itu Mungkin Kata yang Apa ya Mudah Kita ucapkan Tapi Sangat sulit Dipraktekkan Itu Dalam kondisi Apapun Itu memang Kesabaran Itu menjadi Sebuah Kunci Dari Rumah tangga Saya pikir begitu Jangan dipikir Ketika Saidatina Khadija Berdama Rasulullah Itu Tidak ada Rintangan-rintangan Justru rintangannya Kan banyak Bagaimana Rasulullah Menghadapi Apa ya Kaum kafir Kures Menghadapi kaum kafir Kures Itu kan Sebuah Tantangan Yang Cukup Besar sekali Kemudian Rasulullah Menerima Wahyu Itu kan Bukan Sebuah Hal Yang Ringan Awal-awal Menerima Wahyu Itu kan Sebuah hal Yang burat Sekali Tapi Saidatina Khadija Mendampingi Dengan penuh Kesabaran Memberikan Masukan-masukan Yang positif Terhadap Nabi Muhammad Bagaimana Ketika Malaikat Jibril Datang Nabi kemudian Ragu Tentang hal itu Saidatina Khadija Mengatakan Yakin Itu adalah Malaikat Jibril Kemudian Dibawa ke Pamannya Itu adalah Sebuah Kesabaran Saidatina Khadija Dalam Mendampingi Rasul Melewati Masa-masa Sulit Melewati Masa-masa Sulit Jadi Memang Sudah Matang Artinya Kedewasaan Saidatina Khadija Sudah 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 Matang Sudah Matang Untuk Berumah Tangga Sehingga Siap Mendampingi Rasul Dengan berbagai Cara Dengan berbagai Kondisi Dengan berbagai Kondisi Rasul Berusia 25 Saidatina Khadija Berusia 40 Jadi Sudah ada Contohnya Umpamanya Menikah Dengan Yang lebih Muda Itu Seperti Rasul Itu juga Ketika itu Lebih muda Saidatina Khadija Lebih Lebih Tua Tapi Rasul Pun Bisa Mendampingi Saidatina Khadija Saidatina Khadija Juga sudah Bisa Mendampingi Rasul Secara Secara All out Secara Sabar Sabar Nah ini Ngomongin Sabar Ya Bu Mungkin Gak Satu dua Yang Misalnya Suaminya Datang Habis kerja Capek Kena macet Terus pulang Pulang Capek Tapi Si istrinya Tidak Begitu Menghiraukan Seperti Maksudnya Ada gak Sifat Misal Capek Mas Gitu Apa Mungkin Dibuatkan Apa Atau Dilayani Bagaimana Atau Mungkin Senyum Sumringah Atau Seperti Apa Gitu Ya Bu Atau Misal Suaminya Kena Kasus Misal Ada Salah satu Silibritis Yang Korupsi Atau Apa Kemudian Si istri Karena Tidak Sabarnya Menemani Karir Sang suami Eh Malah Pergi Atau Bagaimana Itu Salah Tantangan Tantangan Hukum Perkawinan Ya Saya Bilang Ke Mahasiswa Itu Kan Ya Mumpung Ada Laki Ada Perempuan Sebetulnya Masalah Perkawinan Itu Relasi Yang Harus Dibangun Antara Laki Laki Dan Perempuan Itu Kebanyakan Memang Yang Mendengarkan Aturan Aturan Ini Hukum Perempuan Gitu Ya Jadi Harus Imbang Pemahaman Itu Harus Imbang Antara Laki Dan Perempuan Ini Harus Imbang Sehingga Relasi Laki Dan Perempuan Istri Dan Suami Dara Matangga Itu Bisa 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 Enak Karena Masing-masing Itu Punya Hak Dan Kewajiban Gitu Kan Ya Tidak Hanya Hak Saja Tanpa Lupa Atau Akan Kewajibannya Atau Hanya Melakukan Kewajibannya Tetapi Haknya Tidak Dia Terima Nah Ini Kalau Dari Satu Sisi Dibangun Kan Tidak Bisa Harus Dari Dua Sisi Harus Dari Perempuan Dan Harus Dari Laki Itu Kalau Sudah Dibangun Maka Akan Enak Pemahamannya Yang Tidak Enak Itu Kadang Berat Di Sebelah Bangunannya Tidak Imbang Bangunannya Tidak Imbang Ini Adalah Sebuah Tantangan Dalam Rumah Tangga Memang Seperti Itu Kalau Tadi Kasus Datang Capek Itu Kalau Dibangun Pemahaman Yang Seimbang Kan Terselesaikan Terselesaikan Tidak Nuntut Satunya Nuntut Yang Satunya Juga Tidak Merasa Mengabaikan Satunya Juga Tidak Mengabaikan Jadi Itu Tapi Sekarang Sudah Ada Yang Sebelum Nikah Ada Kursus Calon Pengantin Bimwin Bimbingan Perkawinan Perkawinan Peranikah Itu adalah Salah satu Upaya Bagaimana Masing-masing Pihak Laki dan Perempuan Mengerti Akan Hak dan Kewajibannya Dan Saya tekankan Juga Kalau bicara Relasi Antara Suami Istri Itu Memang Tidak 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 Satu Pasangan Dengan Pasangan Lainnya Tidak 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 B Akan Berbeda Solusinya Dengan Pasangan C Karena Kan Masing-masing Akan Berbeda Yang Terpenting Tercipta Keadilan Dan Keadilan Itu Tidak Harus Dua Ya Dua Tiga Ya Tiga Satu Satu Kan Tidak Begitu Keadilan Keadilan Bisa Sedih Kadang Satu Banding Dua Bisa Adil Itu Karena Definisi Adil Itu Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Seperti Itu Kalau Tadi Umpamanya Memang Yang laki-laki Itu Lebih Banyak Di rumah Laki-laki Lebih Banyak Di rumah Yang Perempuan Lebih Banyak Keluar Karena Memang Posisi Apa Mengharuskan Seperti Itu Tidak Apa Juga Sehingga Nanti Tugas-tugas Yang Di rumah Itu Seharusnya Banyak Di handle Juga Oleh Yang Banyak Di rumah Tadi Yang Laki-laki Sekaligian Itu Laki-laki Tidak Tapi Karena Memang Budaya Kita Memang Budaya Kita Itu Yang Belum Secara Keseluruhan Untuk Menerimakan Hal Tersebut Betulnya Laki-laki Nyapu Laki-laki Cuci Biring Itu Itu kan Sebenarnya Kerjasama Kalau Dibilang Dalam Yang penting Imbang Adil Ketika Istri Capek Capeknya Itu Dibuat Memang Capek Kalau Memang Capek Ya Harus Memahami Karena Apa Yakin Rasulullah Itu Juga Misi Yang Dibawa Berdasarkan Wahyu Yang Diterima Misi Rasulullah Misi Agama Kita Maka Itu kan Keadilan Mengangkat Derajat Kaum Perempuan Khadija Sayyidina Khadija Kalau kembali lagi Beliau itu Perempuan Yang pertama Masuk Masuk Islam Dari Suku Quraish Tabiat Orang Quraish Sebelum Masa Nabi Disebut Dengan Yang Jahiliya Seperti itu Dengan Kaum Perempuan Tapi Sayyidina Khadija Ini memang Perempuan Pilihan Di antara Kaum Quraish Itu Sehingga Meskipun Berada Di tengah-tengah Kaum Quraish Beliau Bisa Menjadi Wanita Yang Cerdas Wanita Yang Exist Di Di luar Rumah Juga Menjadi Saudagar Yang Kaya Itu memang Kalau ditarik Ke Masa Gini Mungkin Akan Banyak Penyesuaian Juga Misal Orang Harus Paham Ini Tapi Memang Bagaimana Pasangan Itu Tetap Saling Mengerti Dan kerjasama Itu Menarik Soal Pernikahan Itu Bisa Saya Belajar Juga Saya Pernah Saya Juga Pernah Mendengar Kalau Khadija Ini Menyatakan Kasihnya Atau Cintanya Itu Yang Pertama Dibanding Rasulullah Apakah Itu Juga Bisa Berlaku Untuk Saat Ini Kan Biasanya Orang Gengsi Untuk Yang Belum Menikah Kita Beri Beberapa Contoh Kasih Buat Yang Belum Menikah Dan Mencari Pendamping Yang Sekiranya Menjadi Imam Yang Soleh Untuk Keluarganya Apakah Sekarang Boleh Ini Bu Atau Mungkin Bagaimana Ketika Saya Mau Seperti Khadijah Yang Menyatakan Cintanya Lebih Dulu Untuk Memang Dalam Sejarah Itu Kan Saya Sudah Menjadi Saudagar Kemudian Nabi Pernah Diserai Untuk Berniaga Berdagang Seperti Kan Dites Dengan Maisaroh Seperti Itu Kemudian Saya Merihat Nabi Seorang Seorang Jujur Seorang Jujur Amanah Akhirnya Saya Memilih Nabi Mungkin Dari Situ Kemudian Muncul Mengatakan Cinta Dulu Disitu Jadi Itu Sebetulnya Hal-hal Semacam Itu Tidak Diatur Secara Jelas Dalam Agama Siapa Yang Menyatakan Cinta Lebih Dulu Itu Kan Gak Diatur Kalau Selama Gak Diatur Itu Gak Diatur Secara Jelas Boleh Hukumnya Kan Boleh 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 Saja Cuman Memang Budaya Kembali Lagi Budaya Kita Itu Kadang Kadang Mengatakan Hal tersebut Sebagai Sesuatu Yang Tabu Padahal Sebetulnya Lagi-lagi Budaya Dalam Sejarah Tidak Apa Juga Cuman Bagaimana Kita Cara Penyampaian Penyampaian Cara Apa Ya Mengungkapkan Itu Yang Perlu Di Di Apa Dikasih Batas-batasan Karena Memang Sebetulnya Hakikatnya Laki dan Perempuan Itu Memang Beda Laki dan Perempuan Itu Beda Menyatakan Cinta Lebih Dulu Atau Lebih Terakhir Itu Saya Kira Bukan Suatu Masalah Ya Bukan Suatu Masalah Karena Di Di Daerah Kita Jadi Jawa Timur Beberapa Daerah Itu Namanya Orang Melamar Itu Tidak Mesti Laki Melamar Ke Perempuan Kan Begitu Ada Daerah Yang Perempuan Melamar Ke Laki-laki Jadi Kalaupun Menyatakan Cinta Duluan Saya Saya Bukan 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 Sebuah Hal Yang Salah Bukan Sebuah Hal Yang Salah Menyatanya Khodija Memilih Memilih Karena Udah Tau Bagaimana Sifat-sifat Nah Mungkin Taulah Dan Yang Lain Misal Menjaga Kehormatan Kemudian Keuletan Itu Tadi Sebenarnya Perempuan Selain Misal Cerdas Kemudian Bisa Mandiri Dan Bijaksana Itu Ulet Dan Terampilnya Itu Sebagai Istri Apa Yang Bisa Dipersiapkan Menjadi Istri Yang Solehah Dan Bisa Imbang Antara Domestik Antara Karir Keuletan Dan Keterampilan Biasanya Ada orang Yang Udah Jadi Rumah Tangga Itu Memang Sasah Saja Tapi Ketika Jadi Rumah Tangga Dan Karir Juga Sasah Saja Kalau Menjadi Istri Itu Saya Kira Saya Ini Sudah Rumah Tangga Berapa Puluhan Tahun 20 Lebih Saya Harus Belajar Saya Masih Baru Lebih Saya Bagaimana Bagaimana Kita Membawa Nahkoda Membawa Perahu Rumah Tangga Ini Berlayar Bagaimana Kita Membawa Perahu Membawa Kapal Ini Menuju Tujuan Jadi Bagaimana Kita Membawa Menuju Tujuan Secara Bersama Sama Ini Bukan Berarti Kemudian Memberikan Kepada Pasangan Kita Hal Yang Disukai Saja Tidak Seperti Itu Tidak Hanya Seperti Itu Tetapi Disukai Pun Boleh Disukai Memang Harus Memberikan Sesuatu Yang Disukai Harus Tetapi Bagaimana Kapal Yang Kita Huni Ini Secara Bersama Sama Ini Bisa Menuju Jalan Yang Benar Masya Allah Kalau Jalan Benar Kadang Pahit Juga Tidak Semua Jalan Mulus Kadang 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 Kita Tidak Suka Juga Gitu Gak Suka Dianggap Gini Gini Kadang Kita Gak Suka Contoh Remeh Saling Mengingatkan Tentang Sholat Kadang Kadang Bagi Kita Semuanya Itu Remeh Udah Waktunya Ini Sholat Kadang Manusiawi Kalau Diingat Terus Kemudian Gak Seneng Gak Seneng Ya Itu Ya Ada Cara Yang Lebih Baik Mungkin Dari Bosen Psikologi Cuman Ya Itu Tadi Kalau Menurut Saya Bagaimana Perahu Perahu Ini Perahu Rumah Tangga Berarti Ada Suami Ada Istri Ada Anak Perahu Rumah Tangga Ini Bisa Menuju Sasarannya Artinya Menuju Sasarannya Itu Tidak Melenteng Dari Aturan Aturan Agama Ya Kemudian Tidak Melenceng Dari Aturan Aturan Agama Ini Terkadang Kita Itu Merasa Jengkel Terkadang Kita Merasa Pahit Itu Yang Harus Dihadapin Bersama Bersama Saya Kira Dalam Kehidupan Siti Khadijah Dengan Rasulullah Seperti Itu Gak Kemudian Seluruhnya Itu Semuanya Disukai Karena Pasti Ada Masa Naik Turun Dalam Pernikahan Ini Pasti Perlu Banyak Sekali Perbincangan Soal Pernikahan Kalau Udah Ngomongin Pernikahan Tidak Ada Habisnya Banyak Pelajaran Setiap Hari Belajar Tapi Sayang Sekali Waktunya Yang Sepertinya Kurang Panjang Jadi Ada Banyak Sekali Sifat Dari Sayyidah Khadijah Yang Bisa Sangat Bisa Diteladani Untuk Kita Para Istri Maupun Perempuan Siapa Siapa Gak Ingin Dirindukan Surga Masya Allah Menjadi Istri Yang Soleh Amin Mulai Dari Bagaimana Beliau Bagaimana Menjadi Saudakar Kaya Kita Bisa Mandiri Sebagai Perempuan Kemudian Kecerdasan Kesetiaan Bijaksana Kemudian Kesetiaan Mendampingi Suami Dalam Masa Naik Turun Pernikahan Itu Sangat Penuh Tanggung jawab Dan Harus Saling Percaya Saling Komunikasi Dan Banyak Sekali Pelajaran Pernikahan Yang Lain Yang Mungkin Bisa Kita Bahas Lagi Di sesi Sesi Berikutnya Baik Terima Terima kasih Ibu Kita Akan Ketemu Lagi Insyaallah Di Perbinjangan Yang Selanjutnya Untuk Tribuner Semoga Apa Yang Kita Bincangkan Pada Hari Ini Bermanfaat Bisa Diambil Hikmah Dan Berkahnya Dan Terima Kasih Sudah Menonton Podcast Kami Dan Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh